Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Afabarwangsah Disini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan untuk meteorologi dan klimatologi Alat pertama adalah alat gambelani Alat ini berfungsi untuk mengukur intensitas matahari Dan pengamatannya dilakukan pada jam 7 pagi setiap harinya Alat yang kedua adalah candle touch Alat ini untuk mengukur lamanya penyelidaraan matahari Dan pengamatannya dilakukan sedikit lagi Dan menyenangkan hingga jam 7 sore Buat yang ketiga adalah alat gambar Alat ini berfungsi untuk mengukur lamanya matahari Dan pengamatannya dilakukan pada jam 7 pagi Alat yang keempat adalah termometer tanah Alat ini dipasang di dua lahan berbeda Yang pertama di lahan rumput Dan yang kedua lahan gundul Kegunaan dari alat ini untuk mengukur suhu tanah yang gundul Dan suhu tanah yang berumput Dan untuk pengamatannya dilakukan pada jam 7.30 pagi Dan jam 13.30 siang dan jam 18.30 sore Alat yang kelima adalah card counter anemometer Menggunanya untuk mengukur penyelidaraan rata-rata angin Dari penggunaannya dilakukan pada jam 7 pagi Dan jam 14.30 siang dan jam 18.30 sore Alat yang kelima adalah alat literologi Di dalam tangkat Dan terletaknya di dalam tangkat Alat yang ke tujuh adalah anemometer Alat yang ketujuh adalah anemometer melengkar alat meteorologi yang beropan seperti tower fungsi dari alat tersebut adalah mengukur arah kecepatan angin pengamatan awan dan pengamatan dilakukan setiap jam alat yang kejelasan adalah ASRS fungsi dari alat tersebut sebagai bentuk terkenal dari bumi alat yang ke sembilan adalah alat menangkap hijau dan pengamatan alat ini berhasil sebabnya dari kesejahteraan terakhir dan menggunakan angin pengamatan alat yang ke sepuluh adalah alat menangkap hijau halium alat ini berhasil sebagai pencetak jumlah curah hujan selama 24 jam atau juga selama sehari selamat menikmati 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 selamat menikmati